Pemirsa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpudan mahasiswa Islam atau HMI Kabupaten Bandung berunjuk rasa di perempatan Jalan Raya Soreang Senin Petang. Mereka menuntut pemerintah menstabilkan ekonomi serta menanggulangi permasalahan pencemaran Sungai Citarum. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Cabang Kabupaten Bandung berdemonstrasi di perempatan Jalan Raya Soreang. Mereka menuntut pemerintah menstabilkan ekonomi yang dirasa kini membebani rakyat kecil. Selain itu, mahasiswa juga menyinggung permasalahan pencemaran di kawasan aliran Sungai Citarum yang sampai sekarang belum terselesaikan. Koordinator aksi ASEP Taufik Kurohman menuntut pemerintah menindak tegas pabrik pembuang limbah langsung tanpa proses IPAL terlebih dahulu ke aliran Sungai Citarum. Tentu tanya pertama, kita meminta untuk pemerintah daerah menindak tegas perusahaan-perusahaan yang belum memiliki IPAL secara baik. Kemudian bahkan kami coba mendorong supaya pemerintah daerah, sehingga DPRD itu membuat kebijakan atau bahkan sampai ke mencabut surat izin dari produktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang menimbulkan polusi-polusi, baik itu udara ataupun cairan. Karena dirasa mengganggu arus kendaraan, kepolisian mengarahkan mahasiswa melanjutkan aksi ke gedung DPRD Kabupaten Bandung. Di gedung DPRD, mahasiswa pun langsung disambut para anggota dan diminta untuk bermediasi dalam menyampaikan tuntutan. Rezitya Prasajal, Bandung TV